Intro Saddam Hussein merupakan salah satu diktator Timur Tengah yang paling terkenal Ia menjadi presiden Irak mulai tahun 1973 hingga 2003 setelah ditangkap oleh Amerika Serikat Saddam Hussein lahir pada tanggal 28 April 1937 di sebuah desa bernama Al-Auja di dekat Tikrit Irak Utara Sebelum lahir ayahnya menghilang dari kehidupannya Banyak spekulasi yang muncul terkait hilangnya ayah Saddam Hussein ini Sebagian berpendapat bahwa sang ayah telah dibunuh sedangkan lainnya mengatakan jika ia meninggalkan keluarganya Beberapa bulan kemudian kakak laki-laki Saddam meninggal karena kanker Ibunya sangat terpukut karena kehilangan dua orang yang dicintainya dalam waktu yang berdekatan Sehingga ia tak bisa merawat Saddam karena depresi Di usia 3 tahun Saddam tinggal bersama pamanya Hairullah Tulfah Beberapa tahun kemudian Saddam tinggal kembali bersama ibunya setelah Hairullah pamanya ditahan karena aktivitas politiknya Saat itu ibunya sudah menikah dengan seorang pria buta huruf yang tidak bermoral dan brutal Saddam kerap disisa oleh ayah dirinya Karena tidak betah Saddam bersikeras agar tinggal kembali bersama Hairullah setelah ia dibebaskan dari penjara pada tahun 1947 Gagal menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah Al-Kart Saddam memutuskan bergabung dengan partai baat di usianya yang baru menginjak 20 tahun Partai nasionalis itu memiliki ideologi untuk mempersatukan negara-negara Arab yang berada di timur tengah Pada 7 Oktober 1959 Saddam dan anggota partai baat lainnya berusaha membunuh Abd al-Karim Qasim Perdana Menteri Irak saat itu Namun percobaan pembunuhan oleh Baatis yang merupakan anggota partai baat tersebut gagal bahkan beberapa di antara mereka ditangkap Kemudian diadili dan dieksekusi Walau tertembak kakinya Saddam mampu melarikan diri ke Mesir dengan seekor keledai melewati padang pasir Di sana ia memutuskan untuk masuk ke sekolah hukum Cairo selama setahun dan melanjutkan studinya di sekolah hukum Baghdad setelah Baatis mengambil alih kekuasaan Irak tahun 1936 Namun kekuasaan Baatis tidak berlangsung lama Di tahun yang sama mereka digulingkan dan Saddam dijepleskan ke dalam penjara di Irak selama beberapa tahun Selama menjalani masa hukuman Saddam tetap terlibat dalam masalah politik Di tahun 1966 ia didapuk sebagai wakil sekretaris komando daerah Tak lama kemudian Saddam berhasil melarikan diri dari balik jeruji besi Di tahun-tahun berikutnya ia terus mempertegas kekuatan politiknya dan diangkat sebagai pemimpin partai Baat Saddam turut mengambil bagian dalam sebuah kudeta Ia kemudian diangkat menjadi wakil dari Ahmed Hassan Al-Bakr, presiden Irak saat itu Selama masa kepemimpinan Ahmed, Saddam membuktikan dirinya sebagai politisi yang efektif dan progresif Ia melakukan berbagai hal untuk memajukan kesejahteraan Irak Seperti meningkatkan infrastruktur, industri, layanan sosial, pendidikan, sistem kesehatan Serta memberikan subsidi yang besar kepada rakyatnya Saddam juga menasionalisasi industri minyak Irak tepat sebelum krisis energi terjadi pada tahun 1973 Yang menghasilkan pendapatan besar bagi negara Di waktu yang sama, Saddam membantu mengembangkan program senjata kimia pertama di Irak Sebagian bentuk kekhawatirannya dalam kudeta yang menciptakan aparat keamanan Yang kukuh seperti pasukan militer baktis dan tentara rakyat Namun, dalam bertugas, pasukan tersebut melakukan berbagai tindak kejahatan Antara lain, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan Tahun 1979, ketika presiden Ahmed berusaha menyatukan Irak dengan Suriah Saddam memaksa sang presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya Dan pada tanggal 16 Juli 1979 Saddam resmi menjadi presiden Irak Kurang dari seminggu setelah kepemimpinannya Saddam mengadakan pertemuan dengan Majelis Partai Baat Selama pertemuan, ia membacakan 68 daftar nama orang yang harus ditangkap Dari 68 orang tersebut Semuanya diadili dan dinyatakan bersalah karena melakukan pengkhianatan Bahkan, 22 orang diantaranya dijatuhi hukuman mati Pada awal Agustus 1979 Saddam melakukan eksekusi terhadap ratusan musuh politiknya Di tahun pertama masa kepresiden Saddam Hussein Ayatullah Khomeini sukses memimpin revolusi Islam di Iran Saddam yang kekuatan politiknya sebagian besar bertumpu pada dukungan penduduk sunni Khawatir jika perkembangan Iran yang sebagian besar menganut siah Dapat menyebabkan pemberontakan Sebagian jawaban dari kekhawatiran Pada 22 September 1980 Saddam memerintahkan pasukan Irak untuk menyerang Khuzestan Wilayah minyak di Iran Dengan cepat, konflik berkembang menjadi perang antar negara tetangga itu Sebagian besar, negara barat dan Arab yang takut akan penyebaran radikalisme Islam Meletakkan dukungannya di belakang Saddam Selama konflik, Irak menggunakan senjata kimianya Bahkan, berbagai program yang dicanangkan Saddam berkembang pesat Setelah sedikit berdamai dengan Iran Saddam mengalihkan perhatiannya ke negara tetangganya yang kaya raya Kuwait, guna merevitalisasi ekonomi dan infrastruktur Irak Yang bobrok akibat dilanda perang Berdalik, jika Kuwait merupakan bagian sejarah dari Irak Saddam memerintahkan invasi ke negara tetangganya pada 2 Agustus 1990 Dewan keamanan PBB dengan cepat memberikan sanksi ekonomi terhadap Irak Dan menetapkan tanggal waktu hingga 15 Januari 1991 Di mana, pasukan negeri 1001 malam itu harus meninggalkan Kuwait Saat batas waktu diabaikan Pasukan koalisi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat Membutuhkan waktu selama 6 pekan untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait Mereka pun menandatangani perjanjian gencatan senjata Di mana, Irak juga harus menghentikan program senjata kimianya Meski sudah memukul mundur pasukannya Sangsi ekonomi yang sebelumnya dijatuhkan terhadap Irak tetap berlaku Meski kalah telak, Saddam mengklaim kemenangannya dalam konflik tersebut Kesulitan ekonomi yang dilanda Irak memecah belah sebagian besar masyarakatnya Selama tahun 1990-an, terjadi berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah dan Kurdi Merasa terganggu, Saddam Hussein membantai para pembangkang tersebut setelah mengerahkan pasukan militarnya Karena koalisi internasional tidak berusaha menggulingkan Saddam Ia terus menerus menindas kaum Kurdi dan Syiah secara brutal selama rezimnya Meskipun Saddam selamat dalam percobaan kudeta tahun 1992 dan 1993 Terjadi pembelotan secara besar-besaran tahun 1995 Setelah PBB menjatuhkan sanksi yang merugikan Irak Meski sudah diminta untuk menghancurkan senjata militernya Saddam tak menggubris permintaan Dewan Keamanan PBB itu Setelah terjadi serangan pada 11 September 2001 di Amerika Serikat yang dikenal sebagai tragedi WTC Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Saddam mungkin yang menyediakan senjata kepada teroris Pada 17 Maret 2003, George W. Bush, Presiden Amerika Serikat Memerintahkan Saddam untuk mundur dari jabatannya Bush juga meminta Saddam untuk meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam Atau menghadapi perang Ketika Saddam menolak pergi dari Irak Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya melakukan invasi terhadap Irak pada 20 Maret 2003 Pasukan Amerika Serikat melakukan serangan da udara di komplek bunker Dimana Saddam dianggap bertemu dengan bawahannya Dalam serangan itu, Saddam berhasil lolos Ia pun memutuskan untuk melarikan diri dan bersembunyi di daerah dekat tanah kelahirannya Tikrit Beberapa bulan kemudian, ia berhasil dibekuk oleh pasukan khusus Amerika Serikat dan dikdakwa atas berbagai kasus pembunuhan Pada 5 November 2006, Saddam dijatuhi hukuman mati dengan secara digantung Saudara tirinya Barzan Ibrahim dan Kepala Pengadilan Revolusi Irak Awad Hamad Al-Bandar pun dihukum atas tuduhan yang sama Demikian penjelasan mengenai Saddam Hussein Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya